Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel aku Dapur Eka Nah oke, kali ini aku akan bagikan resep kue tradisional Yang sampai sekarang peminatnya masih banyak banget Ini adalah kue cucur pandan Rasanya legit, bikinnya mudah dan pastinya ini empuk dan berserat Dan di video kali ini aku juga akan bagikan tipsnya Agar kue cucur, anti gagal, berseratnya bagus dan juga empuk menul-menul Nah sebelum lanjut, aku mohon dukungannya untuk subscribe, like dan komen di videoku Kalau sudah, terima kasih banyak Nah oke, sekarang kita langsung saja ke cara membuatnya Nah oke, untuk langkah yang pertama disini aku siapkan 500 ml santan keketalan sedang Tambahkan dengan 1 gelas belimbing gula pasir Jika dipimbang ini kurang lebih 115 gram Tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan Ini akan saya masak sambil terus diaduk Supaya santannya tidak pecah hingga mendidih Nah jika sudah mendidih Saya akan matikan api kompornya Dan saya akan biarkan hingga hangat-hangat kuku Selanjutnya, saya siapkan wadah Saya masukkan 2 gelas belimbing tepung beras Ini setara dengan 225 gram tepung beras Dan 1 gelas belimbing tepung terigu Nah, tambahkan santan sedikit demi sedikit Lalu saya akan aduk seperti ini Untuk santannya, ini pastikan sudah tidak panas lagi ya bun Karena kalau kita menggunakan santan yang panas Maka adonan akan terlalu kental Karena tepungnya akan matang Jika adonannya sudah kental seperti ini Ini kita berhentikan dulu Untuk pencampuran santannya Di sini saya akan aduk seperti ini Bunda bisa perhatikan di videonya Saya akan aduk dengan cara seperti ini Kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya Nah, jika sudah terlihat kali seperti ini Ini tandanya sudah cukup Lanjut, saya akan tambahkan sisa santannya Dan saya akan aduk hingga rata Saya juga tambahkan dengan pasta pandan Atau bisa juga diganti dengan air endapan pandan Dan saya akan masukkan semua sisa santannya Aduk-aduk hingga semuanya rata Dan ini saya akan diamkan kurang lebih 1 jam Nah, ini setelah 1 jam Adonannya seperti ini Jika kita aduk Teksturnya sedikit lebih mulur Dan halus ya Ini siap untuk kita cetak Selanjutnya, saya sudah panaskan sedikit minyak Menggunakan wajan yang kecil dan cekung seperti ini Pastikan sudah panas Bisa dites menggunakan sendok kayu seperti yang saya lakukan tadi Saya mencetaknya Saya takar menggunakan cetakan kue talam Agar nanti adonannya bisa besarnya sama rata Masak menggunakan api yang kecil Dan pastikan kuncinya adalah Minyaknya harus benar-benar panas ya Dan ini aku tusuk bagian tengahnya Untuk memastikan agar tengahnya juga mateng Nah, selanjutnya bisa kita siram-siramkan Menggunakan minyak di bagian tengahnya Agar benar-benar mateng Untuk menggorengnya ini bisa untuk dibalik sebentar Ataupun tidak ya Nah, ini dia hasilnya Terlihat sarangnya ya Kemudian ini langsung aja Kita tiriskan Dan saya lanjut lagi menggorengnya Jika minyaknya sudah berkurang Bisa kita tambahkan lagi Sekitar 1 sendok makan Dan kita tunggu dulu Hingga minyaknya kembali panas Baru kita gunakan untuk menggoreng kembali Nah, caranya seperti ini Kita sisihkan di bagian pinggir Dan kita siram Bagian tengahnya Agar benar-benar mateng Menggunakan minyak panas Kayak gini Ini terlihat cucurnya Di bagian pinggirnya itu Sudah berserat banget ya Insya Allah ini anti gagal Jika bunda-bunda melakukan Sesuai step by step Yang saya berikan tadi Lanjutkan menggoreng Hingga semua adonannya habis Untuk satu resep ini Saya menghasilkan Kurang lebih 25 pis Kue cucur Tergantung besar kecilnya Kita mencetak ya Ini saya mencetaknya Menggunakan cetakan talam Sekitar 3 per 4 cetakan Jadi Tidak sampai penuh Nah, ini untuk yang dibalik Saya sarankan Untuk sebentar saja Karena nanti Rawan berubah warna Kayak gini Nah, oke Ini setelah semuanya Selesai saya goreng Hasilnya cantik banget Dan ini harum banget Resep ini recommended Untuk dicobain di rumah ya Nah, oke Sekarang saya akan tunjukkan Serat di bagian dalamnya Ini Teksturnya sangat lembut Jadi tidak keras sama sekali Dan saya akan belah Nah, sudah terlihat Ini sarang di bagian tengahnya Dan di bagian pinggirnya Juga full dengan serat yang halus Kayak gini Jadi Ini kue cucur kita Berhasil Nah, oke Sekian dulu video kali ini Terima kasih Untuk yang sudah menyaksikan videoku Hingga selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.